Empat amalan yang akan menerangi kita di alam kubur. Dunia bukan tempat terakhir untuk makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taqala. Tapi kehidupan di dunia berperan penting bagi manusia untuk kehidupan selanjutnya di akhirat kelak. Hanya saja tidak banyak manusia yang memanfaatkan kesempatan tersebut. Bagi seseorang yang ingin meninggal dalam keadaan husnul hatimah, baik, hendatnya membiasakan diri untuk melakukan amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taqala. Selain itu, amalan yang telah dilakukan juga dapat menjadi penerang di alam kubur. Pertama menjaga salat lima waktu. Salat merupakan perintah Allah dan berbeda dengan ibadah lainnya. Salat adalah ibadah pertama yang akan dihisap di akhirat kelak. Salat juga dapat menerangi kuburan muslim yang taat. Seperti sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmidzi. Artinya, Rasulullah bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisap pada seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Maka, jika salatnya baik, sumguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika salatnya rusak, sumguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari salat wajibnya, maka Allah ta'ala berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki salat sunnah. Maka disempurnakanlah apa yang kurang dari salat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Kedua memperbanyak sedekah. Banyak ayat Al-Hur'an yang menjelaskan tentang perintah bersedekah. Hal ini bukan sekedar keikhlasan memberi, melainkan Rasulullah memberitahu bahwa sedekah dapat menjadi naungan umat manusia di hari kiamat kelak. Rasulullah bersabda, naungan orang beriman di hari kiamat adalah sedekahnya. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga banyak membaca Al-Hur'an. Sebagai umat muslim, membaca Al-Hur'an merupakan suatu ibadah yang dianjurkan. Sebagai kitab suci yang mulia, dengan membacanya akan membuat hati menjadi tenang. Rasulullah pernah bersabda bahwa dengan membaca Al-Hur'an akan mendapat syafaat pada hari kiamat, serta senantiasa menjadi teman dan penerang di alam kubur. Bacalah Al-Hur'an karena sesungguhnya di hari kiamat nanti ia akan menjadi syafaat kepada orang-orang yang mengikutinya. Hadis riwayat muslim. Keempat perbanyak bertasbih. Terakhir adalah perintah bertasbih. Ini sangat jelas disebutkan dalam Quran Surah Al-Azab ayat 41-42. Artinya, Hai orang-orang yang beriman, bersikirlah, dengan menyebut nama, Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Anjuran bertasbih ini tentunya tidak akan luput dari keutamaan yang akan didapat oleh seseorang yang melaksanakannya. Salah satu keutamaan bertasbih adalah selalu dekat dengan Allah. Seperti hadis riwayat muslim yang berbunyi. Artinya, dari Abu Hurairah dia berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku, dan aku akan bersamanya selama ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku dalam sekumpulan orang maka aku akan mengingatnya dalam sekumpulan yang lebih baik dan lebih bagus darinya. Jika ia mendekat kepadaku satu jengkal maka aku akan mendekat kepadanya satu hastah, jika ia mendekat kepadaku satu hastah maka aku akan mendekat kepadanya satu depah, dan jika ia mendatangiku dengan berjalan maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Oleh sebab itu, jika seseorang telah dekat dengan Allah, maka saat meninggal pun Allah tidak akan pergi darinya dan akan membuat penerangan pada kuburannya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.